Afan Ustaz tulisannya kurang bagus, Masya Allah, ini adab yang beretika banget. Dia bertanya, Ustaz minta tolong sampaikan nasihat kepada Ummahat, hadith yang diriwayatkan Imam Nasai, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban. Allah, anak jadi enggak tahu jamaah. Tentang adab seorang ibu yang tidak mau menyusui anak, 6 jamaah. Jadi berkaitan dengan hak anak-anak terserang, anak hadithnya enggak tahu, anak enggak hafal hadithnya. Tapi berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, Allah mengatakan Kata Allah dan ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi orang yang ingin menyempurnakan masa susuan. Jadi masa susuan itu sempurnanya adalah 2 tahun. Jadi ibu, dia bertugas untuk menyusui anak-anaknya. Tapi ada ibu di masa Nabi Muhammad SAW sendiri, ada ibu yang kadang-kadang enggak bisa menyusui anaknya. Karena beberapa hal, akhirnya anaknya disusukan kepada orang lain. Tetap disusuin. Siapa yang menyusuin? Siapa yang menyusuin Nabi SAW? Ada beberapa. Ada Thuwaibah, kemudian salah satunya adalah Halimah As-Sa'diyah yang menyusuin sampai lengkap. Sampai 2 tahun. Nabi SAW berada di perkampungan Bani Sa'ad, tempatnya Halimah As-Sa'diyah. Maka kalau bicara hal itu orang tua atau para ibu. Para ibu ketika menyusuin anaknya, Masya Allah. Bagaimana air susu itu akan bercampur dengan tubuh anak. Dan ketika anak diletakkan di dada ibunya, anak itu tentram dan damai. Kenapa? Di barat diadakan sebuah survei. Sebuah survei di sebuah, ada bayi-bayi yang dalam inkubator itu jamaah. Dikasih suara detak jantung. Itu anaknya tidur damai. Dan di satu tempat gak dikasih detak jantung. Itu yang anaknya bangun ini itu macem-macem. Ketika anak itu diletakkan di dada ibunya, dia dengar jamaah. Detak jantung ibunya. Itu yang membuat dia damai. Seakan-akan dia berada di dalam jantung bundanya. Bahkan seorang ibu, andalah menyusuin anaknya. Kemudian kalau terjadi perceraian, tergantung. Ibu boleh gak menyusuin anaknya? Enggak, enggak menyusuin anaknya. Susukan kepada orang lain. Umpamanya seperti itu. Kalau ibunya nyusuin, dikasih upah. Seperti itu. Wallahu'alam. Anak terus terang hadis yang diletakkan ibu Khuzayma tadi. Anak gak tahu. Nanti anak akan pelajari. Hada wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.